Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NTV Lovers Baruto episode 158 bisa dikatakan seperti menjelaskan apa yang dijelaskan singkat oleh Manga tentang Kara Di episode ini, kita bisa melihat pendalaman tokoh Victor dan apa peran dia dalam Kara Yang paling unik, disini sosok Anato yang dicurigai hilang ternyata diketemukan Tapi ada yang aneh dengan tubuhnya, dan entah mengapa perubahannya sangat mirip dengan Kawaki Bagaimana bisa? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, yuk gabung di grup Discord Dunia Animanga & Developers Teman-teman bisa bahas apapun disana, dari mulai anime dan manga, bahkan anime dan manga terbaru pun bisa di-share Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sesuai teman-teman Oke kita akan bahas sekarang, let's check it out Boruto episode 158 sebenarnya masih sangat ringan Minimal di episode ini, kita tahu peran Anato, yang jadi sosok hilang, dan juga peran Victor Victor, yang merupakan anggota inner Kara, ternyata menjadi pemilik perusahaan medis terbesar dan tercanggih di dunia Dia adalah veteran perang yang telah kehilangan satu kakinya akibat peperangan Nah, Anato ini adalah salah satu penelitinya yang hilang Anato ini ternyata adalah orang kepercayaan Victor, yang bertugas meneliti dan mencari material berharga ke seluruh dunia untuk membuat obat medis Walaupun kita tahu, jika hasil penelitian Anato ini tidak sepenuhnya digunakan Tapi itu hanya kedok saja untuk kepentingan Kara Dari episode 158, kita bisa melihat jika perusahaan Victor ini bisa jadi perusahaan yang memasok dana dan bahan baku untuk penelitian Kara Di mana Jigen membutuhkan wadah yang proper untuk Ishiki Kita coba telah ah dulu Apa tujuan Victor membuat perusahaan yang disampaikan di episode 158 Tapi jangan dipercaya 100% ya Karena Victor mengatakan hal tersebut seolah-olah seperti orang yang punya hati mulia Padahal dia juga jadi kaki tangan organisasi Kara Victor mengatakan jika tujuan dia membuat perusahaan medis dan melakukan berbagai penelitian adalah untuk menciptakan kesetaraan bagi manusia Dia mengaku ingin membuat orang-orang yang harus menderita karena kehilangan anggota tubuhnya bisa mendapatkan kembali bagian tubuhnya yang hilang termasuk untuk Victor sendiri Secara tidak langsung, Victor ini menyindir Naruto selaku Hokage ke-7 Karena memang Naruto mendapatkan tangan prostetik untuk menggantikan tangan kanannya yang hancur saat lawan Sasuke Victor mengatakan jika senjata science ninja yang sudah ditemukan saat ini Memang bisa menciptakan tangan dan kaki buatan Tapi selain sangat mahal dan tidak bisa dijangkau semua orang Anggota tubuh prostetik itu tidak bisa disamakan dengan anggota tubuh asli Karena itulah dia mengirimkan orang kepercayaannya ke seluruh dunia Dan memfasilitasi penelitian agar hal itu bisa diwujudkan Informasi dari Victor inilah Yang sebenarnya sejalan dengan bahasan saya di video sebelumnya Yang membahas tentang tangan buatan Naruto Linknya ada di kanan atas Dimana di video itu Saya membahas mengapa Naruto tidak akan bisa menguasai teknik Hashirama Padahal dia memiliki salah Hashirama di tangannya Memang sedikit mengecewakan sih Mengingat di akhir episode Naruto diperlihatkan Bagaimana penelitian dibuat seolah membuat tangan yang tersambung dengan sel Hashirama Jika itu memang benarkan Naruto bisa jauh lebih kuat lagi Karena sel Hashirama ini bisa memperkuat fisik Naruto Bahkan mungkin Naruto bisa punya kekuatan seperti Hashirama Ternyata teknologi Konoha memang masih jauh Bahkan dibandingkan Madara sekalipun Madara berhasil memaksimalkan sebagian kecil sel Hashirama Dan mengaktifkan jatuh putih Sekaligus menjadikan sel itu bagian dari tubuhnya Obito saja bisa menggantikan tubuhnya yang hancur Dengan bantuan sel Hashirama Tapi ternyata Naruto tidak bisa seperti itu Menurut informasi Tangan buatan Naruto yang dibalui turban putih itu Memiliki prinsip layaknya Kugutsu Dalam hal ini Tangan Naruto adalah tangan prostetik mekanik Yang digerakkan dengan cakra Teman-teman mungkin sudah melihat Bagaimana Kawaki menggunakan tangan buatan Yang digunakan sebenarnya untuk Naruto Dan bisa digunakan selama cakra Naruto ada Peran sel Hashirama Ternyata hanya membalut tangan itu Sekaligus menyambungkan jaringan di tangan Naruto Agar bisa menyatu dengan senjata sense ninja Kalau teman-teman butuh bukti Silahkan cek Boruto manga chapter 16 Dimana ketika Naruto berlatih tanding dengan Boruto Tangan Naruto bisa dicopot Dan bahkan bisa menyerap ninjutsu Ternyata tangan itu dibuatkan oleh Katasuke Untuk keperluan Naruto Lalu ketika tangan Kawaki hancur Naruto memberikan tangan prostetik Yang dibuatkan Katasuke Untuk digunakan Kawaki Seperti yang saya jelaskan tadi Tangan itu aktif Dengan bantuan cakra Naruto yang dialiri ke dalam tangan itu Jadi terlihat sekali Jika penelitian sel Hashirama di Konoha Tidak terlalu berkembang jauh Sebenarnya ada alasan Kenapa sel Hashirama tidak bisa sembarangan dipakai Yaitu Jika tubuh yang dicangkokkan sel Hashirama ini tidak kompatibel Maka sel itu akan membunuh penggunanya Atau akan membuat penggunanya tidak bisa mengendalikan tubuhnya Kasus ini seperti layaknya Danzo Ketika bertarung dengan Sasuke Di akhir pertarungan Ternyata Danzo kehilangan kendali terhadap sel Hashirama Sehingga dia pun harus mencopot tangannya Tapi jika alasan itu dipakai pada Naruto Agak tidak masuk akal Mengapa? Karena Kalau Naruto tidak kompatibel dengan sel Hashirama Sulit saya terima Mengingat keduanya adalah reinkarnasi Ashura Jadi harusnya itu Naruto malah kompatibel dengan sel Hashirama Tapi ya biarlah Itu nanti dijawab seiring waktu Sekarang kembali lagi Kebahasan episode 158 Di akhir episode inilah Hal yang unik ditemukan Ternyata Anato Berhasil ditemukan di sebuah reruntuhan Yang saya curigai Merupakan bekas tempat akar pohon Shinju Kalau tidak salah ya Anato ada di sana Dalam kondisi tubuhnya tidak terkendali Dan tiba-tiba tangannya memanjang Dan berubah Sekilas tangannya mirip Mitsuki Yang bisa memanjang Tapi Kalau dilihat lebih jauh lagi Lebih mirip tangan modifikasian Kawaki Disini saya mencurigai Jika kejadian pada Anato ini Seperti secara tersirat Membuka misteri tangan Kawaki Yang unik Dimana Kawaki bisa mengubah tangannya menjadi bentuk tertentu Bahkan bisa membuat senjata dengan tangannya itu Mungkin Nanti di episode 159 Akan lebih dibahas tentang Senla Shirama Mengingat judulnya pun adalah Senla Shirama Ditambah lagi di preview Diperlihatkan ada hal yang aneh dengan Mitsuki Maka saya semakin yakin Jika ada hubungan erat antara Senla Shirama Dengan senjata Sense Ninja yang diciptakan oleh Kara Seolah-olah Seperti Kara menggabungkan penelitian Madara dan Orochimaru Tentang Senla Shirama Dengan Konoha tentang senjata Sense Ninja Jika teori saya ini benar Maka tidak dapat dipungkiri Jika tubuh Kawaki Tidak semata-mata senjata Sense Ninja saja yang dimasukkan ke tubuhnya Tapi juga ada campur tangan Selha Shirama Yang mungkin saja Bersifat seperti Katalisator Yang membuat senjata Sense Ninja Bisa menyatu sempurna dengan tubuh Kawaki Kawaki memang dari awal terlihat sangat spesial Dan mungkin Kondisi Kawaki inilah Yang menjadi alasan Jigen sangat menginginkan bangkit di tubuh Kawaki Karena Kawaki Telah lulus tes Untuk menjadi tubuh sempurna Yang bisa menggabungkan kehebatan Senla Shirama Dan senjata Sense Ninja Perihal Mitsuki yang mengalami masalah dengan tubuhnya Seperti di preview episode 159 Saya curiga itu memperlihatkan Jika Orochimaru juga menciptakan Mitsuki Dengan bantuan Senla Shirama Nanti kita tunggu saja Di minggu depan Bagaimana hal ini diungkap Bagaimana menurut teman-teman Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa Bagaimana menurut teman-teman